. Rumah terduga teroris di perumahan Tanjung Barangan Asri, RT 4 RW 3, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, di geledah Densus 88, Selasa, 14 Februari 2023, rumah yang digeledah tersebut diketahui rumah milik Ibad. Penggeledahan rumah terduga teroris tersebut merupakan pengembang penangkapan terduga teroris di wilayah Lampung. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun rumah tersebut telah ditinggali pemilik sekitar 2 tahun lalu. Salah satu warga sekitar yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa rumah yang digeledah itu telah ditinggal pemilik sekitar 2 tahun lalu. Kalau informasi yang kami dengar kalau pemilik Ibad pindah ke Banyuasin karena istrinya mau melahirkan di sana. Semenjak itulah Ibad tidak pernah lagi mengunjungi rumahnya yang berada di perumahan Gria Tanjung Asri. Namun, kata salah satu sumber, rumah tersebut ditinggali adik Ibad. Ia sendiri baru mengetahui bahwa rumah milik Ibad digeledah oleh Densus 88. Warga sekitar yang enggan disebutkan namanya mengungakap bahwa Ibad saat masih tinggal di perumahan Tanjung Barang Asri dikenal ramah. Walaupun hanya sesekali bertemu, Ibad dan dirinya masih saling sapa ketika bertemu. Ia sendiri tidak menyangka bahwa Ibad merupakan terduga teroris karena saat masih menjadi tetangga orangnya cukup baik. Selain itu, Ibad saat masih tinggal di perumahan Tanjung Barangan Asri sering menjadi imam. Pantauan lokasi rumah terduga teroris saat ini sudah sepi karena anggota yang melakukan penggeledahan telah meninggalkan lokasi. Namun terlihat ada dua anggota Kodam yang memantau rumah terduga teroris tersebut. Kedua anggota Kodam itu hanya memantau beberapa saat saja lalu langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!